Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam video pembelajaran Untuk materi ekonomi kelas 12 Simak sampai tuntas video pembelajarannya Dan jangan lupa like dan subscribe Agar channel pendidikan ini Bisa terus berkembang Pada video pembelajaran kali ini Kita tidak akan langsung ke materi Kita awali dengan perkenalan Untuk materi pelajaran Ekonomi kelas 12 Untuk 1 tahun berdepan Yang dibagi dari semester 1 Dan semester 2 Dan perlu dijelaskan pula Sistem KPM Daring kita Proses pembelajaran online kita Bagaimana Nah ke depan mudah-mudahan Kita bisa Segera Melakukan proses pembelajaran Secara langsung tetap muka di kelas Mudah-mudahan Bisa Segera terlaksana Ya ini perlu Bapak tampilkan Ini perkenalan Bapak Ini barangkali sudah Sudah familiar Karena tahun pelajaran kemarin Sudah Kita sudah bertemu Nah terutama ini nomor HPnya Kalau ada kendala Bisa hubungi Bapak Dan bagi kalian yang aktif di sosial media Boleh Lihat juga sosial media Bapak Baik Facebook, Twitter, ataupun Instagram Bisa dengan mengetikan Nama Bapak Nanti Bapak akan follow Atau kita nanti berteman Nah Untuk Materi pelajaran Pelajaran ekonomi kelas 12 Ini untuk satu tahun ke depan Baik semester 1 maupun semester 2 Kita akan membahas Materi Tentang akutansi Bagaimana sistem pencatatan Mencatat transaksi keuangan Nah Untuk semester pertama Kita nanti akan membahas Yang pertama adalah Pengantar akutansinya dulu Atau teorinya Pengertian akutansi Terus bidang-bidang akutansi Fungsi, manfaat Laporan keuangan Dan lain sebagainya Itu dalam pokok bahasan akutansi Sebagai sistem informasi Ini kemungkinan di video pembelajaran berikutnya Kita akan bahas materi yang pertama ini Akutansi sebagai sistem informasi Terus berikutnya adalah Kita akan membahas tentang Materi persamaan dasar akutansi Di semester 1 ini Nah materi persamaan dasar akutansi ini Merupakan logika pencatatan akutansi Jadi Dikenalkan bagaimana Cara mencatat akutansi Secara umum Secara umumnya dulu Jadi belum masuk ke Tahapan Siklus akutansinya Jadi ingin dikenalkan bagaimana Logika akutansi Dalam mencatat transaksi keuangan Itu di Bekerja Bagaimana akutansi bekerja Ketika mencatat transaksi keuangan Jadi ini Pengenalan Pencatatan transaksi keuangan Secara umum Jadi ini logika dasar Dari pencatatan akutansi Itu akan dibahas dalam Materi persamaan dasar akutansi Nah berikutnya Nanti kita akan masuk ke Materi Namanya Siklus akutansi Perusahaan Jasa Jadi kita nanti akan Mulai proses pencatatan Pencatatan Transaksi keuangan Sampai dengan Tahap Penyusuhan Laporan keuangan Dan sebagainya Untuk perusahaan jasa Nah Apa itu perusahaan jasa Nanti kita Bahas Di video pembelajaran berikutnya Dan nanti untuk semester 2 Kita akan membahas Bagaimana tahapan Pencatatan akutansi Untuk perusahaan dagang Ini artinya ada Perbedaan karakteristik Antara perusahaan jasa Dan perusahaan dagang Dan bagaimana cara mencatat Dalam akutansinya Ini ada dua Ada dua sis Ada dua materi yang berbeda Nah Siklus akutansi perusahaan jasa Di semester 1 Dan nanti di semester 2 Kita akan bahas Siklus akutansi perusahaan Dagang Nah Ini adalah Siklus akutansi Jadi siklus akutansi Baik di perusahaan jasa Maupun di perusahaan dagang Secara umum Akan seperti ini Jadi nanti Kita akan menghadapi transaksi Membeli barang Atau membeli Peralatan Atau membayar Tagihan listik Transaksi uang Lebih jelasnya nanti Apa itu transaksi Nanti dijelaskan Nah nanti akan dicatat Ke tahap Yang pertama Namanya jurnal umum Terus berikutnya Akan dicatat dalam Buku besar Berikutnya Akan dicatat dalam Menerata saldo Kita membuat curah penyesuaian Terus ada tahapan Kertas kerja Membuat laporan keuangan Curah penutup Dan balik lagi Nanti di tahun berikutnya Atau periode berikutnya Menghadapi tenang saksi lagi Dicatat dalam curah umum lagi Itulah Yang mana siklus Jadi Kenapa disebut siklus Karena tahapan pencatatannya Nanti akan berputar Dan kembali lagi Ada awal periode Ada akhir periode Masuk awal periode yang baru Nah Akutansi nanti Yang akan kita bahas Kita akan Membahas Tahapan akutansi Seperti ini Jual umum Buku besar Naras saldo Apa itu jual umum Buku besar Naras saldo Dan seterusnya Nanti kita akan bahas Di video pembelajaran berikutnya Nanti Di materi Siklus akuntansi Perusahaan jasa Dan nanti di semester 2 Ada siklus akuntansi Perusahaan Dagang Nah Secara umum Akuntansi itu Produknya Laporan keuangan Nah Laporan keuangan ini Nanti akan digunakan Ketika berinteraksi Dalam dunia bisnis Jadi ketika Di dunia bisnis Maka Inilah Bentuk komunikasinya Dengan melihat Laporan keuangan Kita bisa Melihat Kinerja keuangan Sebuah perusahaan Dilihat dari laporan keuangan Sehingga akutansi Itu sangat Besar Peranannya Sangat penting Peranannya Dalam Kelangsungan perusahaan Seperti itu Nah Itu tadi materi Yang akan kita bahas Di Mata pelajaran ekonomi Kelas 12 Baik semester 1 Maupun semester 2 Nah untuk KBM Daring Kalau dilaksanakan secara Daring Nah Kedepan Ini beberapa pertemuan Kedepan Sepertinya kita masih Daring Nah Dalam satu pokok Bahasan Atau dalam Satu pertemuan Dalam satu pertemuan Kita akan Melaksanakan KBM nya Di kelas virtual Namanya Classroom Nah Kelasroom ini Tempat belajar kita Tempat Di dunia maya Kita Mencoba untuk Beraktifitas Belajar Nah Aktifitas Belajarnya Itu Nanti Yang pertama Bapak akan Menyediakan Ruang absen Kehadiran Nah Seperti biasa Ini seperti biasa Seperti Ketika kalian Di kelas 11 Ada absen Kehadiran Mohon nanti Ketika absen Kehadiran Mungkin Sekolah Akan menyiapkan Menyiapkan Link nya Dan wajib Isi Sebab Kalau tidak Diisi Walaupun Kalian mengikuti Aktifitas Belajar Belajar Kalau tidak Mengisi absen Maka akan Dianggap Alpha Terus Berikutnya Akan ada Ruang materi Nah Ruang materi Ini Seperti biasa Bisa Bapak Lampirkan File dokumen Atau PDF Atau PowerPoint Atau Mungkin Dalam bentuk link Nah seperti video Sekarang Di channel Youtube Bapak Oh iya Channel Youtube Bapak Yang sekarang Ya bagi yang Belum Subscribe Silahkan Disubscribe Dulu Dan jangan Lupa Di like Di Nanti Channel Youtube Bapak Ini Nanti akan Membahas Materi Materi Terutama Materi Ekonomi Kedepannya Nanti akan Dilengkapi Dengan materi Kelas 10 11 Dan Kelas 12 Terus Berikutnya Ada Ruang Aktifitas Latihan Atau Penugasan Jadi Begini Ketika Kalian Sudah Mempelajari Ruang Mati Pembelajaran Membaik Dengan File File PDF Atau Dibelikan PowerPoint Atau Menyimak Video Pembelajaran Di Youtube Misalkan Nah sebagai Bukti Bahwa kalian Sudah Menyimak Video Pembelajaran Sudah Mempelajari Materinya Dari Awal Sampai Akhir Maka Bapak Bapak Ingin Ada Bukti Nah Buktinya Sederhana Saja Kalian Tinggal Dicatat Materinya Di Buku Catatan Dan Nanti Di Foto Nah Fotonya Nanti Dikirimkan Di Classroom Nanti Bapak Akan Menyiapkan Ruang Penugasan Dan Bisa Juga Nanti Di Pertemuan Tentu Hanya Dalam Untuk Aktifitas Latihan Saja Jadi Kehadiran Dan Latihan Soal Terus Kalau Memungkinkan Nanti Bapak Akan Membuka Ruang Diskusi Jadi Bapak Akan Lemparkan Topik Permasalahan Nanti Kalian Bisa Menanggapi Ini Kalau Memungkinkan Terus Berikutnya Dalam Satu Semester Bapak Ingin Ya Satu Kali Atau Dua Kalilah Ada Kita Menggunakan Video Conference Ya Pakai Google Meet Atau Zoom Nanti Ini Lihat Situasinya Lihat Situasi Lihat Dari Karakter Materinya Pokoknya Satu Kali Atau Dua Kali Dalam Satu Semester Bapak Ingin Bertemu Secara Virtual Seberikutnya Biasanya Kalau Sudah Selesai Dalam Satu Pokok Bahasan Bapak Akan Ada Menyediakan Ruang Evaluasi Akhir Berupa Ujian Online Test Online Jadi Nanti Link Nanti Akan Bapak Send Di Classroom Nanti Kalian Tinggal Diklik Dan Mengerjakan Soal Soalnya Soal Online Ini Sepertu Biasa Nah Ada Sistem Penilaian Bapak Dalam KBM Kita Ini Seperti Halnya Di Tahun Kemarin Itu Nilainya Berpala Pertemuan Jadi Disini Ada Poin Poin Aktifitas Daring Latih Penugasan Diskusi Tes Online Nanti Ada Rata Rata Setiap Pertemuan Nanti Akan Ada Nilainya Nah Aktifitas Daring Ini Salah Sederhananya Bisa Dilihat Dari Absen Kalau Kalian Hadir Berarti Nanti Akan Dapat Nilai Penugasan Misalkan Kalian Hasul Mencatat Materinya Mengirimkan Tepat Waktu Nanti Akan Dibatkan Nilai Disini Dan Berdasarkan Pengalaman Yang Sudah Ini Banyak Yang Terlambat Kalau Padahal Hanya Menyimak Video Pembelajaran Menuliskan Di Buku Catatan Di Fotok Dikirimkan Sederhana Penugasannya Terus Kalau Dalam Satu Pertemuan Misalkan Hanya Ada Diskusi Saja Berarti Penelainya Absen Dan Nilai Diskusi Saja Atau Kalau Dalam Satu Pertemuan Kita Ulangan Berarti Nilainya Hanya Aktivitas Absen Jadi Kalian Belum Mengerjakan Soal Pun Kalau Kalian Mengisi Absen Sudah Dapat Nilai Nanti Nilai Tes Online Nya Berapa Nanti Akan Bapak Ratakan Seperti Itu Nah Itulah Sistem Penilaian Di KBM Daring Kita Nanti Demikian Video Pembelajaran Kita Kali Ini Yang Berisi Tentang Perkenalan Terutama Perekaman Materi Dan Sistem Pembelajaran Dari Bapak Harapan Kalian Bisa Mengikuti Proses Pembelajarannya Jaga Kesehatan Dan Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tram Pembelajaran Pembelajaran